Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang secara langsung diutus oleh Allah, Juru Selamat kita, dan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu satu-satunya harapan kita. Kepada Timotius Timotius, dalam perkara-perkara Tuhan, Engkau bagaikan anak bagiku. Semoga Allah Bapak kita dan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyatakan kebaikan hati dan pengasihannya kepadamu, serta mengaruniakan damai sejahtera dalam hati dan pikiranmu. Lawanlah pengajar-pengajar palsu. Sebagaimana sudah kukatakan ketika aku berangkat ke Makedonia? Tinggallah engkau di Ephesus dan berusahalah menghentikan orang-orang yang menyebarkan ajaran yang begitu sesat. Hentikanlah dongeng-dongeng serta anggapan mereka bahwa mereka dapat diselamatkan dengan mengambil hati para malaikat sebagai jalan kepada Allah. Anggapan itu tidak menolong orang menerima rencana Allah melalui iman, melainkan menimbulkan persoalan dan perdebatan. Yang sangat kurindukan ialah, supaya segenap umat Kristen di sana akan dipenuhi dengan kasih yang datang dari hati yang murni, supaya pikiran mereka bersih dan iman mereka kuat. Tetapi pengajar-pengajar ini kehilangan tujuan yang sebenarnya, dan hanya menghabiskan waktu mereka dengan perdebatan dan omong kosong belaka. Mereka ingin terkenal sebagai pengajar-pengajar hukum Musa, padahal mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya dinyatakan oleh hukum itu kepada kita. Hukum itu baik bila dipergunakan sesuai dengan maksud Allah. Tetapi hukum itu bukanlah bagi kita yang telah diselamatkan Allah. Melainkan bagi orang berdosa yang membenci Allah, yang berhati pemberontak, yang mengutuk dan menyumpahi orang, yang menyerang ibu bapak sendiri, dan yang membunuh. Jadi, hukum itu dibuat untuk menyatakan bahwa orang yang keji dan tidak bermoral adalah orang berdosa, yaitu orang homoseks, penculik, pendusta, dan semua orang yang menentang berita kesukaan dari Allah yang mulia, yang mengutus aku. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memilih aku sebagai salah seorang utusannya, serta memberikan kekuatan kepadaku untuk setia kepadanya. Meskipun dahulu aku mengejek nama Kristus, aku mengajar umatnya menganiaya mereka dengan bermacam-macam cara. Tetapi Allah mengasihani aku, sebab pada waktu itu aku belum mengenal Kristus dan tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Oh, betapa baiknya Tuhan kita, karena Ia menunjukkan bagaimana seharusnya aku beriman kepadanya, supaya dipenuhi dengan kasih Kristus Yesus. Betapa benarnya hal itu, dan betapa aku ingin agar semua orang mengetahui bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semuanya, akulah orang yang paling berdosa. Tetapi Allah telah mengasihani aku, sehingga Kristus Yesus memakai aku sebagai contoh untuk memperlihatkan kepada setiap orang betapa sabarnya ia terhadap orang yang paling berdosa sekalipun, supaya orang lain akan sadar bahwa mereka juga dapat memperoleh hidup kekal. Hormat serta kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Dialah raja segala zaman yang tidak kelihatan dan tidak mengenal maut. Hanya dialah Allah yang esah, yang penuh hikmat. Amin. Timotius anakku, inilah perintahku kepadamu. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh dalam perang Tuhan, sebagaimana telah diperintahkan oleh Tuhan melalui para nabinya. Pertahankanlah dengan teguh imanmu kepada Kristus, dan jagalah supaya hati nuranimu selalu bersih dengan melakukan hal-hal yang benar. Karena ada orang yang tidak menaati hati nurani mereka dan dengan sengaja melakukan hal-hal yang salah. Tidak mengherankan kalau sesudah menentang Allah secara demikian, mereka kehilangan iman mereka kepada Kristus. Misalnya, Himeneus dan Alexander. Aku terpaksa menyerahkan mereka kepada iblis supaya dihukum sampai mereka jerah dan tidak lagi memalukan nama Kristus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!